Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan Saudara, hari ini kita punya tema yaitu bicara tentang iman dan sahabat Tuhan. Saudara kalau kita pelajari di dalam gereja, bulan demi bulan saudara perhatikan, itu adalah satu serial di mana kita bicara tentang iman. Iman dipimpin oleh roh kudus, iman yang juga disertai oleh buah roh, iman juga sekarang bicara tentang sahabat Tuhan. Karena saudara kita dipanggil oleh Tuhan, menjadi orang beriman, bukan stop sampai kita percaya saja. Sehingga saudara firman Tuhan mengatakan dari iman bertolak kepada iman. Sehingga saudara dan saya mempunyai iman yang sempurna. Karena iman yang Tuhan berikan awal itu adalah modal, dasar, benih saudara. Tetapi seterusnya Tuhan katakan, tambahkanlah imanmu dengan kebajikan, pengetahuan, kesalahan, ketekunan, dan seterusnya. Sehingga di dalam kekristanaan kita, saudara, kita harus bertumbuh. Gereja juga sering digambarkan seperti sekolah rohani. Seperti halnya kalau saudara waktu dulu kita sekolah. Saudara kalau tidak datang satu hari pun, saudara sudah terasa ada yang salah, ada yang kurang. Sehingga kita bisa ketinggalan pelajaran, mungkin guru ingin bicara sesuatu kepada kita. Kita berusaha untuk supaya kita terus hadir. Terkecuali kalau memang emergency, sakit. Saudara sudah tidak bisa bangun, harus berada di rumah sakit, diranjang. Tetapi juga Tuhan sudah sediakan fasilitas yaitu Youtube dan seterusnya. Tetapi yang terpenting adalah saudara bahwa kita jangan berhenti menjadi orang yang percaya saja. Tetapi iman kita harus bertumbuh. Mari kita lihat dulu di dalam firman Tuhan. Di dalam Yaakobus 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-23. Bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan, ketika ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah. Yaitu Isaac, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ada upaya kita, ada perjuangan kita, ada perbuatan kita. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Waktu Tuhan mati di atas kayu salib, iman itu sudah sempurna untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara, untuk menjalani kekristenan kita, kita harus menyertakan dengan perbuatan-perbuatan. Nanti saya akan teruskan, saudara. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan, Lalu percayalah Abraham kepada Allah, Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, sehingga kita harus memahami menjadi sahabat Allah, Bukan sekedar kita percaya. Kalau kita diselamatkan dari seorang hamba dosa menjadi hamba orang benar, saudara, Maka kita dikatakan seorang hamba. Tetapi untuk menjadi sahabat, ini perlu proses pertumbuhan. Pertumbuhan iman, sehingga dikatakan iman yang sempurna. Yang harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Makanya, saudara, mohon maaf, Seringkali orang mengatakan, Kalau kita cukup percaya saja itu selesai. Tidak, saudara. Selama perjalanan rohani kita, kita harus bertumbuh. Kalau saudara tadi perhatikan, Siapa yang disebut dikatakan sahabat Allah? Abraham. Dikatakan karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Karena itu apa maksudnya? Itu artinya ayat-ayat sebelumnya yang kita baca. Iman yang sempurna. Iman yang disertai oleh perbuatan. Perbuatan apa yang Abraham lakukan? Yaitu mempersembahkan anaknya Isaac. Waktu Tuhan panggil dia, Serahkanlah anakmu ke atas gunung Moria. Tetapi, saudara, untuk mencapai sampai seperti ini, Seorang Abraham pun bertumbuh. Abraham dikatakan, Bapak orang beriman. Artinya, saudara, dia orang beriman. Abraham adalah juga dikatakan, Bapak atas orang percaya. Tetapi, saudara, Perhatikan. Seorang Abraham pun, Dia bertumbuh di dalam imannya. Kenapa, saudara? Kalau kita pelajari Alkitab, Isaac waktu dipersembahkan di atas gunung Moria itu, Di kejadian 22. Kejadian 12, Tuhan pernah panggil Abraham, Untuk pergi dari negerinya, Urkastim. Tetapi, Abraham tidak langsung jalan. Dia berhenti di Haran, Di rumah papanya Terah, saudara. Sehingga, waktu papanya Terah sudah meninggal, Baru dia pergi dari negerinya. Memang kebiasaan orang Israel, Yahudi pada saat itu, Kalau orang tua belum meninggal, Dia belum boleh merantau. Makanya, kalau saudara ingat, Ada seseorang yang ingin ikut Yesus, Tuhan katakan, Tinggalkan semuanya, Dia katakan, Tunggu dulu Tuhan. Saya ingin menguburkan orang rumah. Artinya, Tunggu orang rumah, Orang tuanya meninggal, Baru dia ikut Tuhan. Abraham tidak langsung pergi. Dia menunda panggilan Tuhan. Dan waktu dipergi itu, Saudara, Tuhan katakan, Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Siapa memberkati engkau, Akan diberkati. Siapa mengutuk engkau, Akan dikutuk. Artinya, Ada janji Tuhan, Ada berkat Tuhan, Baru Abraham melangkah. Itu pun masih nunda-nunda. Itu imannya Abraham, Bapak Ibu. Tetapi, Setelah 10 pasar berlalu, Kejadian 22, Di situ Tuhan, Memanggil Abraham kembali. Serahkanlah anakmu yang tunggal. Dan di situ, Abraham, Tidak menunda-nunda. Keesokan pagi-pagi benar, Abraham berangkat. Dia tidak menunda-nunda lagi pekerjaan Tuhan. Dia tidak menunda-nunda lagi perintah Tuhan. Dia tidak menunda-nunda lagi panggilan di dalam hidupnya. Dan apakah Tuhan menjanjikan sesuatu? Tidak. Apakah Tuhan mengatakan, Nanti di atas gunung Moria itu, Akanku berikan, Seekor domba jantan yang tersangkut di semak belukan? No. Tidak ada janji. Tidak ada berkat. Tetapi, Toh Abraham, Tetap berangkat, Saudara. Ini membuktikan, Bapak orang beriman, Bertumbuh imannya. Sepuluh pasal, Proses dimana dia mengalah kepada Lot. Dia harus bergumul dengan Tuhan. Dia harus menanggalkan kehendaknya. Sehingga akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dia dikatakan sahabat Allah. Oleh karena itu, Saudara pun hari ini dan saya sama. Di dalam iman kita, Kekristenan kita, Kita pun harus bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Sehingga saudara, Di dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita bicara seperti ini, Saudara seringkali orang bersalah paham dengan kita. Salah sangka dengan kita. Bahwa dikatakan, Pak kalau begitu, Artinya untuk selamat itu berbuat. Berbuat baik. Iya. Sehingga dikatakan gereja bes ini mengajarkan, Kalau surga itu dengan perbuatan baik. No. Kita percaya saudara, Keselamatan itu semata-mata hanya kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik. Karena Tuhan katakan, Apa saudara? Bukan hasil usahamu. Perbuatanmu kotor di mata Tuhan. Jadi jelas. Bahwa, Keselamatan itu hanya karena anugerah. Tetapi selamat setelah kita terima. Ini yang harus kita ketahui. Ayat firman Tuhan begitu banyak, Yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena untuk apa? Supaya menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15, Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14. Inilah perintahku. Perintah Tuhan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang, Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan menganggap kita sahabat, Dia memberikan nyawanya. Dengan mengasihi kita berkorban di atas kayu salib. Tuhan anggap kita sahabat. Tetapi ingat saudara, Apakah kita menganggap Tuhan itu sahabat kita? Sehingga seringkali kita hanya berbicara Tuhan sahabat kita. Tuhan baik. Tuhan matai di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tapi kita lupa setelah kita selamat, Kita harus menjadi sahabat Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti perintahnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku, Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Jadi sesungguhnya saudara, Kita menjadi percaya itu membuktikan bahwa Tuhan sahabat kita. Tapi apakah kita sahabat Tuhan? Tuhan mengatakan, Jikalau engkau mengatakan kamu sahabatku, Maka kamu juga harus menuruti perintahku. Yaitu mengasihi. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Jadi kita harus bisa membedakan. Bukan bicara selamatnya. Selamat itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sekarang mau gak kita bertumbuh, Upgrade iman kita. Menjadi sahabat Tuhan. Yaitu dengan mengikuti, Apa perintah dan keinginan Tuhan. Makanya kalau kita di dunia teologi ini, Saudara, Orang itu hanya seringkali menjelaskan tentang kristologi. Yesus adalah korban. Darahnya menyelamatkan. Sekali selamat, Pasti Yesus itu menyelamatkan. Dan seterusnya, Itu bicara, Tuhan adalah sahabat kita. Dia mengorbankan nyawanya. Kristologi. Tapi kalau back to the Jesus teaching, Seperti apa yang diajarkan oleh gereja, Khususnya best, Saudara. Itu menjadi salah satu pilar, Dan fondasi ajaran kita. Adalah supaya kita menjadi sahabat Tuhan. Karena kita terlalu yakin, Yang hadir di gereja, 99,9 persen, Saya selalu menyisihkan satu. Karena kita tidak mau mendahului Tuhan. Dan memang ada orang-orang yang belum dalam Tuhan. Tetapi saudara bisa datang di gereja, Itu sudah didorong oleh roh kudus, Baru dia datang di dalam gereja. Kecuali, Ya memang diajak. Karena bosnya, Karena apa, Diajak silahkan. Sehingga orang yang di dalam gereja itu, Rata-rata sudah punya iman. Orang percaya. Tuhan sudah menjadi sahabatnya, Tuhan sudah menyelamatkannya. Tetapi apakah sekarang dia mau menjadi sahabat Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saudara. Sehingga back to the Jesus teaching itu, Mengajarkan, Setelah kamu diselamatkan, Apa yang Yesus Tuhan perintahkan. Kalau saudara ingat, Dimana ada seorang perempuan, Yang ketangkapan berjinah, Lalu dihakimi, Oleh ahli taurat yang jahat pada saat itu. Tetapi Tuhan katakan, Siapa yang tidak berbuat dosa, Silahkan lempar. Semua orang satu-satu pergi. Waktu mereka sadar, Semua orang itu berbuat dosa. Lalu apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu? Dosamu sudah diampuni. Kristologi. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni selain Allah, Tuhan. Tapi Yesus tidak stop sampai di sana, Saudara. Yesus katakan, Jangan berbuat dosa lagi. Itu namanya, Kembali kepada ajaran Resus. Mengikuti perintah Tuhan. Sehingga bukan stop sampai bahwa dosa kita diampuni. Setelah dosa kita diampuni, Kita harus melakukan, Apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga imanmu menjadi iman yang sempurna. Yang sehingga Tuhan katakan, Engkau adalah sahabatku. Itulah saudara, Dan saya. Di dalam kekristianan saudara, Bukan sekedar tidak berbuat jahat loh. Ini penting. Karena orang berpikir bahwa, Pak saya tidak buat jahat, Sehingga yang terjadi orang banding-banding K. Ya, lebih baik saya pak. Daripada dia ke gereja setiap minggu, Tapi masih bir, rokok, dugem begini. Saya lebih baik. Dia hanya melihat tidak berbuat jahat. Dan saya mau katakan, Orang yang tidak berbuat jahat, Tidak menggambarkan dia buat baik. Karena Tuhan panggil kita, Saudara, bukan stop berbuat jahat. Tetapi harus berbuat baik. Iman tanpa perbuatan mati. Mengasihi. Mengampuni. Itu perbuatan baik yang memang harus kita lakukan. Kalau saudara ingat, Orang kaya dan Lazarus, Yang orang, Ya bisa dikatakan miskin saudara. Orang yang sakit-sakitan duduk dekat meja orang kaya itu. Orang kaya itu makan. Sisa makanan yang jatuh apa semua dimakan sama Lazarus? Saya mau tanya, Orang jahat itu jahat apa enggak? Orang kaya itu, maaf. Jahat apa tidak? Tidak. Apa buktinya? Dia enggak usir orang ini. Saudara, hari ini kalau kita lagi makan, Ada orang sakit-sakit borokan, Luka seperti itu, Saudara akan jijik, betul? Saudara akan usir dia, pasti. Minimal ngomonglah, Maaf ya, Bapak ke sana. Orang kaya ini enggak, saudara. Artinya ini bukti bahwa orang kaya tersebut tidak jahat. Tapi saya mau katakan bahwa orang kaya ini juga tidak baik. Kenapa? Karena sudah tahu Lazarus ini sakit-sakit, Dia enggak bawa ke tabib. Dia enggak mengobatinya, saudara. Dia biarkan tetap sakit. Ini menandakan bahwa setop berbuat jahat tidak cukup. Dia juga harus berbuat baik. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kematian kedua orang ini. Saudara, apa yang terjadi? Orang kaya itu di neraka, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Saya tidak katakan bahwa dengan berbuat baik masuk sorga. Dimana orang kaya ini enggak berbuat baik. Tapi saya terlalu yakin, Orang kaya itu bukan orang beriman. Kalau dia orang beriman, Dia orang yang percaya, Maka dia waktu melihat orang susah, Orang sakit, Maka dia akan bawa ke rumah sakit. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Kita harus berlakukan sesuatu. Harus berbuat baik, saudara. Karena waktu kita percaya Tuhan, Kita masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ambil andil di dalam perbuatan baik itu. Kita lihat dulu firman Tuhan, Di dalam Efesus 2, Ayatnya yang ke-8, Sampai dengan ke-10. Efesus 2, ayat 8, Sampai ke-10. Sebab, Karena kasih karunia, Kamu diselamatkan oleh iman. Ini kita setuju, saudara. Itu bukan hasil usahamu. Usahamu apa? Berbuat baik. Kalau pada saat itu, Orang berbondong-bondong ingin lakukan hukum Taurat. Supaya bisa selamat. Gak bisa. Bukan hasil usahamu. Tetapi, Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mau katakan, saudara. Kalau sorga itu karena kita nyumbang, Kita bisa masuk sorga. Bantu orang miskin kita bisa masuk sorga. Buat rumah ibadah kita bisa masuk sorga. Maka orang miskin gak bisa masuk sorga. Karena gak punya uang. Dan mohon maaf lagi, saudara. Yang masuk sorga itu bandar judi. Bandar narkoba. Yang duitnya banyak karena melakukan kejahatan. Dia sumbang banyak-banyak saudara supaya masuk sorga. Akhirnya sorga seperti apa isinya? Sehingga semata-mata saudara itu karena kasih karunia. Tetapi ingat firman Tuhan itu tidak stop sampai di sana. Ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah. Buatan apa? Setelah diselamatkan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Selamat karena Kristus Yesus. Untuk. Ini harus diperhatikan. Berbuat baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saudara belum punya imam, belum percaya, gak bisa hidup di dalamnya. Apa yang kita lakukan saudara itu semua kotor di mata Tuhan. Tidak akan pernah diperhitungkan. Saudara mohon maaf. Saudara boleh lihat orang kalau berbuat baik bukan di dalam Tuhan. Apa tujuannya? Supaya ingin dosanya diampuni. Kalau kita berbuat baik untuk dosa diampuni. Menurut saya itu bukan perbuatan baik. Itu nyogok Tuhan. Kalau saya berbuat baik untuk supaya perusahaan saya dikenal. Menurut saya saudara itu sudah punya motif yang tidak baik. Maka itu tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi hari ini luar biasa. Kalau keselamatan itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Sehingga waktu saudara lakukan perbuatan baik. Mengasih orang lain. Mengampuni saudara. Itu bukan karena ingin diselamatkan. Tapi semata-mata ingin menjadi sahabat Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Dan yang seperti inilah saudara yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga perbuatan baik kita bukan munafik. Perbuatan baik kita itu bukan karena topeng saudara. Karena tulus dari hati. Karena mengasihi Tuhan saudara. Tapi untuk melakukan ini tidak gampang loh saudara. Kita rata-rata kan ingin pakai topeng. Kita ingin rata-rata dihargai orang. Kalau saya melakukan ingin dilihat orang. Tapi karena luar biasanya firman. Firman menetralisir itu. Memberikan satu kebenaran kepada kita. Sehingga saudara memang satu proses untuk sampai di sana. Memberi tangan kanan, tangan kiri. Tidak tahu. Masuk dalam proses itu tidak gampang saudara. Tapi saya mau katakan. Itulah kebenaran sejati. Sehingga bukan hanya stop berbuat jahat. Tapi berbuat baik. Tuhan katakan apa? Jika lo engkau tahu sesuatu yang baik. Kamu tidak lakukan. Maka itu jahat di mata Tuhan. Kalau dunia tidak mengajarkan ini. Selama kamu tidak menjahati orang. Ya sudah cukup. Tapi Tuhan katakan. Kamu tahu sesuatu yang baik. Kamu tidak lakukan. Itu jahat di mata Tuhan. Sehingga kalau orang tidak buat jahat saudara. Dia cuma bisa di rumah. Besok pergi jalan-jalan. Dia pulang lagi. Besok kerja. Bersama dengan keluarga. Ya tidak salah. Tapi Tuhan katakan. Kalau kamu melakukan itu. Kepada saudaramu. Dan orang rumahmu. Apakah gunanya? Orang dunia pun lakukan itu. Tapi kalau kamu tahu sesuatu yang baik. Kamu tidak lakukan. Itu sudah jahat. Bahkan yang lebih luar biasanya. Yesus ajarkan di dalam. Ajarannya apa. Jikalau ada orang yang menganiaya kamu. Berbuat baiklah kepada dia. Berdoalah. Jadi saudara bukan sekedar tidak berbuat jahat. Bukan sekedar berbuat baik. Tapi berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Jikalau engkau ditampar pipi kananmu. Berilah pipi kirimu. Wah itu tidak gampang saudara. Nah ada dua pengertian ini Bapak Ibu. Yang pertama pengertiannya adalah. Kalau kamu dijahati. Kamu harus balas dengan kebaikan. Sehingga saudara waktu itu. Sehingga saudara waktu itu. Tentara pejabat kalau lihat rakyat jelata yang ngalangin jalannya. Tidak suka deket-deket dia. Langsung dia tendang saudara. Dia tampar. Dia pukul. Sehingga Yesus katakan. Kalau pada saat itu kamu diperlakukan seperti itu. Balaslah dengan kebaikan. Dan Yesus praktekkan loh. Dia bukan sekedar ngomong. Dia ditampar, dihajar, dipukul saudara, dicemeti. Dan waktu di atas kayu salib dia katakan apa? Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan praktekkan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Jikalau ada orang yang menganiaya kamu. Berdoa bersyafaat bagi dia. Tuhan praktekkan di atas kayu salib. Dia syafaat untuk orang-orang yang menyakiti dia. Pengertian kedua. Kalau saudara saya nampar pakai tangan kanan. Ini pada umumnya ya. Kalau kita bicarakan tangan kanan toh. Ya ada orang yang kiri. Tapi pada umumnya kanan. Kalau saya nampar seseorang. Kenanya di pipi kanan atau pipi kiri? Kiri toh. Kenapa di dalam Alkitab catat. Jikalau kamu ditampar pipi kanan. Artinya namparnya itu bukan pakai telapak. Pakai punggung. Pada saat itu. Kalau nampar pakai ini saudara kanan. Itu orangnya levelnya lebih rendah. Diremehkan. Tapi kalau orang berkelahi pejabat dengan pejabat. Mereka nampar begini. Tapi kalau rakyat jelata. Orang-orang miskin pada saat itu. Gak mau dia nampar begini. Dianggap kotor. Ditampar begini. Kenanya kanan dia toh. Waktu Yesus katakan. Berikan pipi kirimu. Artinya dia harus nampar begini. Waktu dia nampar begini. Dia sedang menjatuhkan derajatnya. Menjatuhkan harga dirinya. Maka orang itu gak akan nampar. Itulah hikmat daripada Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka tidak akan ada kejahatan lagi Bapak Ibu. Maka ini ada satu kata. Kata bijak dari Pak Fenggi. Kalahkanlah lawanmu tanpa menyakiti hati lawan. Menang tanpa menyakiti hati lawan. Kita menang akan sesuatu tanpa menyakiti hati lawan. Kita minta hikmat Tuhan saudara. Sehingga Tuhan juga tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak memberitakan sesuatu yang juga kelihatannya kok menyerahkan pipi. Itu enggak. Tapi Tuhan berikan hikmat. Dan saya mau katakan itulah rumus yang luar biasa. Karena kalau kita kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Saya mau katakan di atas langit masih ada langit. Saudara kenal bintang satu. Ada orang kenal bintang dua. Saudara kenal bintang dua. Ada yang kenal bintang tiga. Ada yang kenal bintang empat. Bintang lima. Orang nomor satu di dunia. Dia bisa kenal. Di Indonesia. Enggak akan pernah selesai. Saya punya teman saudara. Ya. Dia berjudi ya. Judi semua sudah habis. Sudah jual. Semua sudah digade saudara. Akhirnya dia buka giro. Dia pinjem. Saya enggak sebut nominal. Tapi nominalnya itu sembilan dijit. Nolnya itu sembilan dijit. Dia pinjem angka lima lah. Seperti itu saudara. Dia pinjem. Dia buka giro. Sepuluh lembar. Setiap bulan. Dengan bunga 15 sampai 20 persen. Siapa yang enggak tergiur? Deposito. Berapa kali lipat itu? 20-30 kali lipat saudara. Pakai giro. Ini kan aman. Ada kekuatan hukum toh. Tapi satu-dua bulan pertama dibayar. Bulan seterusnya enggak bisa bayar. Ini orang daerah ditarik ke Jakarta saudara. Akhirnya saling punya kenalan. Singkat cerita keluar masuk, keluar masuk. Teman saya dimasukin. Dia keluar lagi. Dimasukin lagi. Keluar lagi saudara. Terakhir-terakhir. Kasusnya tiga tahun. Karena saling punya backing-an. Akhirnya teman saya habis delapan. Orang yang ngutangin itu habis enam. Total empat belas. Yang diperkarakan itu cuma lima. Habis energi. Habis waktu. Habis semuanya. Karena apa? Saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak katakan kalau orang berutang saudara tidak tagi. Tapi kita sebagai orang percaya saya mau katakan. Berilah pinjaman sesuai dengan imanmu. Saudara punya iman satu juta. Kasih satu juta. Pinjam enggak masalah kembalikan. Enggak kembalikan saudara juga jangan bungakan. Jangan bungakan saudara kalau enggak kembalikan. Ya sudah nolong dia. Makanya itu prinsip yang gembala senior tekankan kepada kita. Kalau kamu mau nolong orang. Orang pinjam berapa? Sepuluh juta. Ini kita ngomong saudara. Kamu punya iman berapa? Tiga juta? Kasih tiga juta. Dikembalikan puji Tuhan. Enggak kembalikan? Bantu dia. Sudah enggak ribut di gereja. Besok pun enggak pinjam lagi toh. Karena belum dibayar. Itu hikmat. Tapi kalau saudara nagi-nagi, nagi-nagi. Akhirnya ribut semuanya. Makanya saya mau katakan. Bahwa perbuatan baik itu memang harus ada di dalam kehidupan kita. Itulah seorang sahabat yang mengikuti apa mau sahabatnya. Yaitu Tuhan kita, saudara. Tetapi hari ini juga kita harus belajar. Seorang sahabat itu, saudara, juga bukan sekedar dia mengasihi. Dia juga akan mengajar, mendidik kita, mendisiplinkan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kalau teman kita itu, kalau dia yang selalu muji-muji kita. Dia yang selalu peluk-peluk kita, cium kita. Saya mau katakan Judas juga cium Yesus. Tapi ciuman itu bukan ciuman seorang sahabat. Ciuman seorang pengkhianat, saudara. Kita lihat dulu firman tuannya. Di dalam Amsal 27, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-6. Sehingga kita bisa clear melihatnya. Seorang sahabat itu mengasihi, melakukan apa yang sahabatnya katakan. Tapi kasih seorang sahabat, saudara. Itu juga mendidik kita, mengajar kita. Sehingga tadi kalau Pak Jeffrey jelaskan, setelah kita melihat perkara-perkara Tuhan yang luar biasa, nah ini kata perkara saya mau kasih tahu. Saudara-saudara ikuti perubahan Alkitab. Sekarang sudah keluar terjemahan baru Alkitab 2. Kata perkara itu sudah dihilangkan. menjadi perbuatan. Perbuatan besar. Karena kalau perkara itu dianggapnya negatif. Tuhan buat perkara. Tuhan melakukan perkara besar. Sehingga dianggapnya itu seperti masalah gitu, saudara. Dirobah menjadi perbuatan. Mau dirobah, nggak dirobah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Katakan amin. Jadi kalau saudara dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat 6. Seorang kawan, seorang sahabat memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Itulah ciuman Judas. Saudara jangan lihat orang dengan manisnya berkata-kata dengan pujian. Saya tidak katakan tidak boleh. Tapi kalau muji terus, ya saya pikir sebagai seorang yang normal juga jijik juga, saudara. Kadang-kadang, betul nggak? Tapi kalau setiap hari marah-marah juga, juga jangan. Sekali-kali juga harus muji. Sehingga muji itu betul-betul tulus dari hati. Seorang kawan, seorang sahabat. Sehingga waktu dia menegur pun, mas nasih hati saudara itu bukan seperti otoriter. Tapi karena ingin anak ini jadi baik. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bisa membedakannya? Teguran yang memang baik atau teguran yang tidak baik? Saudara lihat ujungnya. Dia negur ini, ada tujuannya nggak? Ujungnya itu ingin menghancurkan kita? Atau teguran ini, saudara, ujungnya ingin membuat kita lebih baik? Lihat ujungnya. Saudara makanya lihat orang tua. Ada nggak orang tua yang ingin menghancurkan anaknya masa depannya? Tapi di dalam pendidikan untuk anak ini jadi baik, pasti kita negur. Kita pasti nasih hati. Tapi tujuannya bukan ingin menghancurkan dia. Ingin membinasakan dia. Tidak. Kita mau di kemudian hari kelak dia dewasa menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang baik. Begitu pun Tuhan dengan kita. Seorang sahabat itu, seorang kawan itu, saudara dia mengasihi dengan apa? Dengan teguran juga, mengingatkan kita. Sehingga hari ini, kalau seterkadang kita dengar firman Tuhan, ya, dengar firman Tuhan, ada sedikit keras menegur kita, kadang-kadang bicara berkat, kadang-kadang bicara sesuatu, itu semua karena untuk mendewasakan dan mendidik kita, Bapak Ibu. Ada satu kesaksian. Ini awal mula waktu gereja BES buka di Jakarta. Empat bulan setelah Singapur. Singapur itu 2006 Januari. Di Jakarta itu 2006 April. Itu saya gabung di gereja BES. Sebelumnya kenal Pak Fengki bukan dari gereja, dari teman-teman. Saudara, tapi ada yang menarik begini. Ada salah satu teman kita, orang yang cukup berkuasa, orang yang cukuplah. Dipandang, dia ini pulang dari Amerika. Sepupunya, saudara, akhirnya dia ngomong. Udah, kamu kalau pulang ke Indonesia, kamu gereja aja di tempatnya Pak Fengki. Tapi orang yang ngomong ini gak di gereja kita, saudara. Di gereja lain. Saya cuma berpikir, kok aneh ya? Kenapa gak ditarik di gereja itu? Dimasukin ke gereja kita. Waktu itu gereja di Jakarta itu dikit, jemaatnya. Empat puluh, tiga puluh, saudara. Baru cabang kedua dari Singapur. Tapi kok orang seperti ini, orang yang dikenal, kenapa dititipkan di kita, sedangkan dia di gereja besar, gitu. Artinya begini, dia secara personal, pribadi, dia kenal Pak Fengki, dia tahu apa yang diajarkan. Dan dia tahu bagaimana kalau orang itu di dalam gereja itu dididik, didewasakan. Tapi menariknya dia gak mau. Sampai sekarang orang itu masih di kita, tapi dia katanya enggak. Tetap di sana. Saya hanya menggambarkan. Saya tidak sedang menuduh, tapi saya sedang menggambarkan begini. Saudara, lihat anak kita. Anak kita waktu dia masih kana-kana bertumbuh terus ya. Dia tuh kalau dekat orang tua gak mau. Maunya pergi sama teman-teman. Karena kalau dekat orang tua, terus dikasih tahu bagaimana harus hidup menjadi orang yang baik. Kamu jangan begini ya. Kalau makan harus begini. Harus sopan. Duduk harus begini. Nanti kalau kamu gede. Dia omongin terus gak mau nih kuping. Dia maunya pergi sama teman-teman. Tiong, saudara bahasa Ibraninya. Main di luar, saudara. Pulang malam. Enak. Gak masalah. Silahkan aja. Tapi saya cuma mau menggambarkan maksud saya mana sih sebetulnya yang benar. Nah, kalau saja kita orang dunia, manusia yang penuh dengan kelemahan dan firman Tuhan yang mengatakan Bapakmu di dunia ini saja tahu berbuat baik kepada kamu apalagi Bapak di sorga. Kemarin semalam barusan saya tidur di tempatnya Bulistia bukan promosi. Saudara disitu makan sekenyang-kenyangnya. Tidur sepuas-puasnya. Anggap rumah sendiri katanya. Saya dalam hati kalau anggap rumah sendiri asal jangan berangkasnya dianggap rumah sendiri nih. Iya toh? Iya kan? Anggap rumah sendiri ya maksudnya boleh tidur, buka kulkas. Gitu. Nah, saudara? Saya jadi mau ngomong apa jadi lupa ini. Saudara, saya ngobrol dengan teman saya malam-malam. Dia telepon sama saya sampai tiga jam. Salah satu koordinator ngomong-ngomong-ngomong panjang lebar tentang pelayanan. Seorang ibu. Singkat cerita, saudara dia hanya berpikir kenapa ya di dalam pelayanan itu orang itu saling menyalahkan dan saling membenarkan dirinya. Tapi intinya saya mau ngomong begini. Bu, kita itu tidak bisa mengakur seseorang itu dari statusnya. Entah dia punya karyawan 300, 200, sekolahnya sudah S2, dia orang yang punya status disegani orang berarti rohaninya bagus. Belum tentu. Begitu dia masuk di dunia rohani, dia kembali seperti anak-anak. Paham, saudara? Saudara, jangan berpikir bahwa saya ini pejabat, saudara tiba-tiba punya rohani yang bagus. No! Rohani itu dunianya berbeda, saudara. Bahkan saya mau katakan tantangannya lebih berat. Karena di dunia sekuler dia dihormati, disegani apa yang dia ngomong harus diikuti dan semuanya. Tetapi di dunia pelayanan rohani, tidak, saudara. Tidak sama sekali. Terbalik langit bumi, saya mau katakan. dimana seorang yang punya powerful, kekuatan, saudara, bahkan dia harus merendah. Dan itu proses dari kanak-kanak. Rohaninya bertumbuh. Rohaninya bertumbuh. Rohaninya bertumbuh. Sehingga meskipun dia punya jabatan atau apapun juga, tapi di tengah-tengah pelayanan, dia bisa ngikuti aturan gereja, apa yang Tuhan mau. Wah, itu gak gampang. Dan saya katakan kepada ibu itu. Motivasi dia. Dan ini Alkitabia. Kalau ibu temukan hal-hal seperti itu, ini yang menjadi tips di dalam hidup saya. Setiap hal yang kita kerjakan, gak enak, gak lihat orang apapun, saya sedang memvisual dengan iman saya. Saya sedang bangun rumah di sana. Semakin sulit tantangan yang harus saya hadapin, semakin harus merendah, dicemo'o, dihina, di fitnah, ditusuk dari belakang, dan semuanya itu, kita bisa melakukan tetap yang baik di mata Tuhan, itu kita sedang bangun rumah kita makin besar, makin besar, makin besar, dan Tuhan sedang menyediakan mahkotanya. Bentuknya mahkota itu bukan seperti crown yang dipakai raja, bukan. Itu ada bentuknya sendiri. Kalau kita tolak pelayanan, kita membuat sesuatu yang tidak baik dalam pekerjaan Tuhan, ini rumah sedang Tuhan kurangi poinnya. Kalau kita gak berbuat apa-apa, ya tetap begitu saja. Sehingga saya waktu di pelayanan dimanapun, saya sedang memvisual dengan iman saya gambaran seperti itu. Apakah itu angan-angan? No, itu alkitabiah. Karena Tuhan katakan, aku naik ke atas menyediakan rumah bagimu, artinya ada rumah. Upamu besar di sorga, artinya ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang gak diupah. aku akan menyediakan mahkota bagimu, mahkota kehidupan. Aku akan membagikan kota-kota kepadamu, yang setelah mengembangkan, artinya ada upaya menanti kita. Justru di saat-saat yang sulit itulah, upaya kita malah besar di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat terakhir, saudara, kalau terakhir ini biasa muzisah terjadi. yang buta melihat, saudara. Wah, luar biasa. Masmur 23, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa Daud bisa menggambarkan Tuhan sebagai gembala? Karena dia pernah menjadi seorang gembala yang menjaga kawanan ternak dombanya. Dan waktu dia menjaga kawanan ternak dombanya, saudara, nyawanya itu dipertaruhkan. Ada singa, ada beruang, dia lawan, saudara. Sehingga dia tahu sebagai manusia saja saya mempertaruhkan nyawa, apalagi Tuhan. Sehingga Tuhan digambarkan, Tuhan adalah gembalaku. Jadi kalau sebatas Tuhan mengasih dengan nyawanya, dia sudah percaya total. Itu seperti kita, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah sahabatku, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi kalimat yang ayat kedua, Ia membaringkan aku di rumput yang berhijau. Saudara pertanyaannya, bisa gak baringin domba di rumput yang berhijau. Coba, saudara. Ditaruh lompat, taruh lompat. Gak bisa dibaringin, domba itu selalu mau begini. Kalau sampai dia nanti tidur, dia sampai dia tidur begitu, dia baru tidur. Tapi kalau kita baringin khusus, gak bisa. Kenapa pada saat itu dia bisa katakan dibaringin? Karena dia pernah mengalami satu kesalahan. Dia buat dosa. dia tiduri istrinya Uriah, Betsebah. Dan dia rancangkan pembunuhan untuk Uriah. Bunuh gak sengaja, bunuh saat berperang itu gak masalah, saudara. Pada saat itu. Ya. Saat ini pun, kalau saudara sudah kepepet, membela diri pun gak masalah. Saudara dikepung, dipepet, membela diri. Makanya waktu itu ada kejadian, anak muda dibegal. Akhirnya dia lawan membunuh yang begal. Mau dimasukin, kedengeran sama Pak Presiden. Melalui mengkopolkamnya. Akhirnya dibebaskan. Tidak salah dihukum di dunia. Tetapi saudara yang Daud katakan, kenapa sampai bisa melakukan itu? Dia salah dihadapan Tuhan, saudara. Akhirnya Tuhan hukum dia. kita tahu semua anak-anaknya berbuat sesuatu kepada istrinya dihadapan Daud. Tapi Daud terima. Dia menjadi seperti seekor domba, saudara. Kalau di mana waktu itu, kalau domba digembalakan oleh gembalanya, saudara. Ini menariknya, kalau seorang gembala menggembalakan dombanya. Kalau kita ada tiga gembala, ya, anggap begitu. Lalu masing-masing ada dua ratus domba. Ini kalau di padang padang begitu, saudara. Dia makan itu kecampur. Tetapi waktu mau masuk ke kandang masing-masing, gembalanya itu cukup mengeluarkan suara. Suara gembala. Dombanya itu tahu akan pisah sendiri masuk ke kandangnya masing-masing. Makanya hari ini kalau kita tidak tahu suara gembala kita, bahkan tidak sama, itu sebetulnya rumputnya siapa dimakan? Tapi waktu dihitung, saudara, enggak taunya cuma seratus sembilan puluh sembilan. Yang satu hilang, tersesat. Dombanya pergi cari. Sambil pulang diomongin, dengar ya suara seperti ini, ditegur, saudara, ngomong begini ya, jangan balikin masuk kandang. Besok lari lagi. Tiga, empat kali seperti itu, tongkat atau gadah yang dipakai gembala untuk mengusir singa. Itu dipukul ke kaki dombanya. Sehingga dia jalannya begini. Itu baru diangkat, ditaruh di. Saudara, pernah lihat foto seperti itu? Yesus memapak dombanya? Seperti itu di bawah. Baru dibaringkanlah di rumput yang hijau. Baru bisa baring. Di situ dibalut kakinya. Dirawat sampai sembuh. Itu seorang gembala yang baik. Dia memukul itu untuk menghancurkan, membinasakan domba itu? Tidak. Supaya jangan dimakan oleh serigala. Jangan diterkam oleh beruang. Kalau kamu pergi sendiri, kamu akan binasa. Tujuannya itu, Bapak Ibu. Waktu pulang, diomongin, dirawat sampai sembuh. Yang menyembuhkan juga untuk gembalanya. Itulah gembala dan sahabat yang baik. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan untukmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan.